Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Dilakukannya pengecekan terhadap seluruh bis tersebut Sesuai dengan arahan dan instruksi dari Menteri Perhubungan RI Pada saat rakor atau rapat koordinasi penanganan angkutan lebaran tahun 1437 Hijriah di Jakarta lalu Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rahman mengatakan Pihaknya telah memeriksa kendaraan sejak awal bulan Ramadan Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa kendaraan kondisinya tidak layak jalan Pihaknya pun akan menindak tegas pemilik kendaraan Hingga sangsi pencabutan izin trayek Pengujian kelaikan kendaraan di terminal Untuk mengantisipasi bahwa kendaraan yang akan beroperasi Yang akan digunakan oleh masyarakat yang akan mudik lebaran Dalam kondisi layak jalan Baik secara administrasi maupun teknis Sudah ditemukan paham kendaraan yang tidak layak jalan Untuk sementara ada beberapa yang kami masih dalami Dan ini nanti kami akan laporkan dan akan evaluasi Apabila ternyata kendaraan tersebut kami anggap tidak layak Baik secara administrasi dan teknis kita tidak akan berangkatkan Pemeriksaan kelayakan kendaraan ini disambut baik sopir angkutan lebaran antar luar daerah Ia mengaku kondisi angkutan harus dalam keadaan baik Pasalnya untuk angkutan lebaran intensitas penumpang meningkat Dari 750 armada sedikitnya 30% kendaraan angkutan lebaran tidak layak jalan Pemeriksaan kendaraan angkutan lebaran ini akan terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi hingga 7 hari pasca lebaran mendatang